Seekor harimau tertangkap video amatir dengan durasi 13 detik hebohkan masyarakat. Video ini viral di aplikasi pesan singkat dan media sosial. Terlihat, hewan jenis karnifora tersebut melintasi semak belukar. Sontak saja video itu beredar luas, masih dalam kejadian kebakaran hutan dan lahan, karhutlah, gunung lawu. Menurut Kepala Keamanan Wisata Kebun Teh Jamus Desa Girikerto, Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi, Bambang Sutrisno, binatang tersebut kerap turun gunung pada saat kemarau untuk mencari minum. Serta menghindari api ketika terjadi kebakaran. Tidak hanya harimau jawa, di gunung lawu warga juga kerap menjumpai hewan lainnya seperti macan kumbang, rusa, babi dan monyet. Turun untuk mencari sumber air dan makan, ujarnya, Minggu, 8 Oktober 2023. Dirinya menambahkan, ketika terjadi kebakaran, hewan yang paling banyak turun gunung adalah macan kumbang. Seakan sudah menjadi tradisi hewan-hewan turun gunung, mencari makan. Sementara salah satu warga Erma Wijayanti mengatakan, kemunculan harimau dalam video itu terjadi di lereng gunung lawu di Ngawi, yang tidak terbakar. Direkam sendiri oleh seorang guru pendidikan anak usia dini, Paud, di Ngawi yang saat itu tengah mengajak muridnya belajar di luar sekolah pada Jumat, 6 Oktober 2023, ujarnya. Dirinya masih percaya, harimau jawa di gunung lawu masih ada dan belum punah. Hanya saja mereka menjaga jarak dengan manusia dan tidak ingin berkonflik agar aman. Dulu pernah memangsa kambing warga, apalagi terbakar begini diperkirakan banyak hewan yang turun gunung, pungkasnya. Atas peristiwa ini masyarakat di sekitar lereng gunung yang terbakar dihimbau untuk waspada, terutama hewan ternak miliknya. Hingga kini, karhutlah gunung lawu belum juga padam. Terima kasih telah menonton!